Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belanja Indonesia channel kali ini Kita membahas tentang tipografi di Microsoft Tampilannya seperti ini nanti akan saya contohkan Dan juga font-fontnya akan kita kasih Untuk link downloadnya kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman sekarang kita buat dulu disini Satu buah link baru ya Nah yang pertama yaitu teman-teman silahkan Untuk membuat satu buah slide ya Disini slide nya bebas silahkan Terserah teman-teman untuk ukurannya yang penting Nanti look nya itu bisa ada space dan juga bisa ada fokus untuk tulisan Oke yang ini kita hapus saja dulu Lanjut sekarang kita buat satu buah shape Menggunakan shape disini ya Insert shape silahkan digambar teman-teman Seperti ini setelah digambar Outline nya pada menu format dihilangkan saja Nah setelah itu langsung kita masuk pada menu shape fill Nah disini bisa dipilih saja Yang pertama teman-teman setelah itu kita masuk pada menu shape fill kembali Lalu ada menu gradient Lalu kita pilih disini untuk gradient nya bisa disesuaikan Nah seperti itu ya Tadi teman-teman ini hanya untuk background saja Barangkali nanti ingin menggunakan warna yang lain bisa saja dipilih disini ya Misalkan warnanya yang gelapnya warna biru dan untuk gradient nya dipilih saja Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan warna yang lain bisa dengan cara seperti berikut Pilih shape fill gradient dan ada di bagian more gradient Nah ini ada disini Seperti itu ya teman-teman kita pilih gradient aja dulu Nah ini adalah gradient nya teman-teman Untuk opsinya ada preset saya menggunakan yang custom aja Kita pilih radial boleh linear atau ladiara Jadi linear itu lurus ya Kalau radial itu melingkar teman-teman bisa dilihat Nah yang ini ya Nah ini dari kiri kanan ke kiri seperti itu Ataupun beberapa bentuk sebaliknya Oke atau mungkin kita juga bisa menggunakan rectangular Atau mungkin kita juga bisa menggunakan path ya seperti itu Kita fokus dulu ke radial Nah sudah kita sudah punya untuk background nya Sekarang kita buat dulu satu buah text menggunakan insert Lalu ada shape lalu ada text disini ya Text box Kita gambar teman-teman Setelah itu kita masukkan tulisannya adalah Microsoft Oke nah seperti itu Kita perbesar dulu Untuk ukurannya karena kita tidak masukkan hal apapun ya Jadi tinggal kita perbesar aja Nah sekarang tinggal ditulis disini Untuk font nya yaitu Charter 1 teman-teman Charter 1 Nah ini Kita buat dulu untuk warnanya ya Nah warnanya kita pilih warna biru teman-teman Nah yang birunya agak hijau ya Biru-biru toska seperti itu Kalau tidak ada disini teman-teman bisa pilih di more color Nah yang ini Oke bisa dilihat ada biru-biru toska Oke kurang menyala teman-teman Kita pilih lagi more color Naikkan ininya Untuk warna putihnya Birunya Sedikit agak hijau ya Oke Sebentar Nah sepertinya kesini Oke Kita turunkan dan tekan oke Nah Kalau sudah teman-teman ditekan oke Seperti ini Sekarang kita buat efeknya ya Dibuat efek di bagian Outline teman-teman Sebenarnya ada di bagian format juga Disini sudah ada disediakan Tetapi Memang tidak seperti yang kita inginkan teman-teman Nah maka kita bisa menggunakan Opsi custom sendiri Seperti ini Nah lanjut ya Nah kita di bagian efeknya Ada di bagian text option Lalu ada di bagian text outline Lalu ada di bagian solid line Nah Kita pilih solid line nya warna putih Teman-teman Lalu kita tambahkan Nah Kelemahannya di microsoft office ini Jadi si warna putih itu Akan habis ke bagian depan Tapi tidak apa-apa Nanti kita akan Dipokuskan dulu di bagian belakangnya Yang ini Kita kasih drop shadow dulu ya Ada text option Disini ada shadow teman-teman Kasihnya warna putih aja Lalu transverse nya di nol kan Lalu untuk blur nya Kita kasih blur juga Sedikit Dan Gini Untuk transverse nya Jangan terlalu kuat ya Oke Lanjut Di bagian angle nya Tentu bisa disesuaikan Nah Seperti ini Oke Distance nya ini Nah untuk Memberikan fokus Kedalam tulisannya Kita duplikat aja Teman-teman Kita duplikat Tekan ctrl Lalu di drag Nah Silahkan Dibuang Untuk drop shadow nya Kita pilih Yang ini aja Dan outline nya juga Kita kurangi Tadi ada di Text option Nah disini Outline nya kita kurangi Oke Sedikit aja Nah setelah itu Teman-teman Kita simpan di tengah kembali Nah jadi Opsi nya seperti ini Outline nya Masih terlalu besar Oke Itu ya Cara Membuatnya Sekarang Tinggal Kita buat Efek glow Teman-teman Jadi efek glow itu Kita Sorot dulu semuanya Lalu kita pilih Text option Nah disini ada Efek Lalu ada Glow Nah yang ini ya Ada glow Kita pilih aja Glow nya Yang sesuai Oke Nah ini efek glow nya Transparence nya kita tambahkan lagi Oke Seperti itu Lanjut Kita Tulis Di bagian bawah Teman-teman Ini udah Kita turunkan Tekan ctrl Lalu di drag Masukkan disini Tulisannya Yaitu adalah Powerpoint Oke Power Point Nah untuk Powerpoint ini Kita Perkecil aja Setelah itu Kita masukkan Satu buah Point Teman-teman Yang dipilihnya Yaitu adalah Point nya Bristone Teman-teman Yang ini Semua point yang saya contohkan Itu kita ambil dari Google Point Jadi Teman-teman Tidak usah khawatir Mengenai Lisensinya Langsung bisa Di download aja Di Google Point itu sendiri Nah ini Untuk Fill nya Teman-teman Text option nya Fill nya kita kasih warna orange Oke Dan untuk Outline nya Ini kita hilangkan aja Text outline No outline Nah cuman Di bagian yang ini Jadi si Tulisannya itu Kurang kontras ya Teman-teman Nah kita tambahkan Disini pada bagian Drop shadow Lalu ada preset Nah di bagian preset nya itu Kita kasih Warna putih aja Nah sekarang udah keliatan Tapi di bagian bluer nya Kita kurangi Bagian transpasin Sama kita kurangi Jangan lupa Teman-teman Di bagian Distance nya Ini bisa dilihat ya Di bagian Distance nya Jangan terlalu Tinggi Oke Kita tambahkan sedikit aja Biar kontras Ya Seperti itu Itu Untuk Bagian Bawah Lalu kita masuk Ke bagian atas Ya Disini Kita tarik aja Kita tulis Dia itu Belajar Nesia Oke Belajar Nesia Dengan Font nya adalah Pugazwan Teman-teman Nah ini Pugazwan Kita perkecil Dengan kontrol Kurung kurawal kiri Lalu Kita perkecil lagi Simpan di tengah Disini Oke Nah kalau sudah Kita seleksi dulu Semuanya Kita simpan di tengah Teman-teman Simpan di tengah Menu format Lalu ada Line Center Oke Kalau sudah Kita buat Reflex Di bagian Bawahnya Boleh Dibuat Reflex Dulu Di group Ya Kontrol G Nah ini jadi Satu kesatuan Teman-teman Kita pilih Di bagian Reflex nya Yaitu Text option Ada bagian Effect Nah Ini shadow Glownya ditutup Dan masuk ke bagian Reflex Nah ini bisa Dipilih Teman-teman Reflex nya Kita atur dulu Oke Seperti ini Ya Untuk transparansi nya Sama Juga kita atur Jangan sampai Dominan Untuk Bagiannya Dan blur nya Kita dikasih Nah Seperti itu Teman-teman Terakhir Kita sematkan Alamat link Website nya Yang ini ya Di duplikat aja Tekan control Lalu di drag Nah Seperti itu Teman-teman Oke Dan untuk Ininya tinggal Dikasih aja www.hapsaajahoke.com Kita perkecil Control kurung kurawal kiri Seperti itu Kita reset aja Semua ya Teman-teman Cara mereset nya Ada di home Lalu ada Eraser Nah Clear format Kasih warna putih Lalu dikasih disini Saya ponnya Menggunakan Penscript ya Ini dari microsoft Kalau tidak salah Dan tinggal kita Pada menu home Kita kasih Space nya Yaitu adalah Perilose Kita perbesar dulu Oke Dan simpan Semuanya Di bagian tengah Perkecil sedikit Oke Kita kasih rata tengah Dan Pilih lagi semuanya Dipilih Di bagian format Ada line Dan pilih center Nah Seperti itu Oke Itu teman-teman Cara membuat Tipografi Atau Membuat custom Ya Di microsoft itu sendiri Silahkan Teman-teman Dicoba Explorer kembali Jadi kuntinya Ada pada menu Tab di bagian Format Disini ya Ada Format shape Ada text option Juga ada shape option Walaupun begitu Ada juga menu Disini teman-teman Tetapi memang Disini adalah Templatenya Jadi kita tidak bisa Membuat Sebagaimana yang kita inginkan Kita bisa mengcustom kembali Font atau jenis font Maaf Maksud saya Atau Tampilan font yang sudah kita buat Terima kasih Sudah menonton Silahkan Bisa di download Untuk File yang kita buat Dan juga Link-link downloadnya Untuk fontnya Kita sematkan langsung Kepada Website Tempat kita Menggunakannya Terima kasih Selam belajar Nesia Channel Selamat menikmati Selamat menikmati